di kesempatan kali ini pada maghrib setiap hari kamis walang jumat kita kembali berjumpa dalam kajian rutin insyaallah mengkaji hadis-hadis sahih bukhari jadi agar kita terbiasa mengenal hadis-hadis rasulullah mudah-mudahan selalu kita ingat, selalu kita pegang sehingga selalu tumbuh rasa kerinduan kita kepada rasulullah sudah dua hadis yang sudah kita bahas dan ternyata hadisnya tidak panjang pendek insyaallah mudah dihafal hadis pertama masih ingat berkenaan dengan tidak sah atau tidak diterima sholat tanpa wudhu masih ingat apa hadisnya latuk banu sholatu man ahdata hatta yata wadha tidak diterima sholat orang yang berada sampai sampai kemudian yang kedua tentang keutamaan ya wudhu apa hadisnya inna ummati yuda'awna yawmal qiyamati gurron muhajarina min asharil wudhu artinya sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya berseri-seri ya karena bekas wudhu ya itu tentang keutamaan wudhu nah sekarang kita masuk ke hadis yang ketiga imam buhori rahimahullah ta'ala memberikan judul pada hadis ini babu layata wadha'u min asyaki hatta yastaikina bab tidak berwudhu dari keragu-raguan sampai ia yakin ya sekali lagi babnya tidak berwudhu dari keragu-raguan sampai dia yakin imam buhori meriwayatkan ya kola berkata hadasana aliyun telah menceritakan kepada kami ali kola ini gurunya ya jadi membhori menerima dari ali kola dia berkata hadasana sufyan telah menceritakan kepada kami sufyan kalau disebutkan sufyan secara mutlak ya artinya sufyan saja tanpa disebut bin siapa ya ini maksudnya sufyan bin uyainah sufyan bin uyainah seangkatan dengan imam malik sufyan bin uyainah itu makanya kata imam syafi'i kalau tidak ada sufyan bin uyainah dengan imam malik maka hilanglah ilmu di hijjah ya law lahum la zahaba ilmu hijjah kalau tanpa keduanya sufyan bin uyainah itu di meqah dan imam malik di madinah maka hilanglah ilmu hijjah itu artinya meqah dan madinah jadi dua ulama besar dua ulama besar sufyan bin uyainah dan imam malik sufyan bin uyainah berkata hadasana zuhri telah meriwayatkan kepada kami az-zuhri az-zuhri itu ibn shihab az-zuhri sama gurunya subyan bin uyainah dan gurunya juga imam malik bahkan si habudin az-zuhri ini ulama besar yang sangat berperan di dalam mengumpulkan hadis jadi pertama kali hadis itu dikumpulkan di susun karena kan dulu di jaman rasul sempat rasul melarang menulis hadis kenapa rasul melarang menulis hadis yang diucapkan karena khawatir bercampur dengan Al-Quran kata rasul jangan kalian menulis dariku selain dari Al-Quran supaya tidak bercampur antara hadis dengan Al-Quran jadi ada larangan walaupun sebetulnya rasul juga mengizinkan kepada beberapa orang untuk menulis hadis jadi belum ditulis secara lengkap secara tersusun dengan sistematis di jaman rasul begitu juga di jaman sahabat baru nanti dimulai penulisan atau penyusunan kitab hadis itu di masa tabiin di masa tabiin itu mulai yaitu atas perintahnya halifah Umar bin Abdul Ajis Umar bin Abdul Ajis itu memerintahkan agar ditulis hadis ini karena khawatir hilang kalau di jamur super asal itu mereka kan kuat hafalannya tapi kan makin kesini makin kesini makin berkurang maka harus ada ditulis maka Umar bin Abdul Ajis holifah di Badi Umaya memerintahkan untuk menulis hadis nah ulama yang ketika itu berperan melakukan tugas itu adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri ini yang mengumpulkan hadis tapi kemudian dikumpulkannya itu belum rapih disusun ke bentuk babab nah baru nanti di zaman Imam Malik yang mulai para ulama menuliskan hadis secara lebih rapih disusun dengan babab nah diantaranya kitab yang paling awal ya dan sampai kepada kita kitab hadis yang ditulis itu kan karyanya Imam Malik namanya kitab Muato Muato Imam Malik di zaman itu sebetulnya banyak yang menulis cuman inilah keistimewanya Imam Malik ya kitab-kitab para ulama itu hilang tidak tidak sampai hanya kitab Muato Imam Malik yang sampai kepada kita setelah zaman Imam Malik kemudian muncullah para ahli hadis yang lain seperti Imam Buhari Imam Musim dan yang lainnya mereka kemudian menulis hadis-hadis yang Alhamdulillah sampai kepada kita kitab-kitab itu ya diantaranya kitab Suhaib Buhari yang kita belajar nah Azuhri Ibn Sihab Azuhri menerima dari Said bin Musayyid Said bin Musayyid ini juga tabi'in ya Wa'an Wa'an Abad Ibni Tamim An' Ammihi dari pamannya Annahu Syaka ila Rasulillah Bahwa dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Assalam Al-Rajulul Ladi seseorang yang yuhayyalu ilaihi yang dibayang-bayangi jadi dibuat dia itu berhayal seakan-akan dibayang-bayangi dibikirannya Annahu Yajid Syai'a Fis Solati bahwa dia itu menemukan sesuatu di dalam sholat ya jadi maksudnya dalam sholat itu ya dibayang-bayangi dipikirannya seakan-akan dia itu batal sholatnya tapi gak jelas gitu ragu-ragu saya batal atau tidak ya karena memang ketika sholat itu setan kan menggoda ya nah disitulah makanya perlunya kita bersungguh-sungguh di dalam kehusuan karena setan itu mereka sangat sungguh-sungguh di dalam menggoda manusia itu ya hal-hal yang tadinya tidak terpikirkan pun dalam suatu jadi terpikirkan kepikiran di dalam sholat ya makanya bagaimana ya supaya kita sungguh-sungguh dalam sholat itu betul-betul dipersiapkan sebelum sholat ya dari mulai apa memperkuat keimanan kita ya kita mau sholat mau menghadap Allah kemudian juga ketika berwuduhnya itu benar-benar ya jangan sampai kurang dalam wuduhnya atau bahkan berlebihan karena berlebihan dalam wuduh itu juga ada setan di situ ya nah makanya kata Rasulullah ketika azan itu dikumandangkan setan itu lari terpirit-pirit tapi setelah selesai azan balik lagi ya kan ketika komat lari ketika selesai komat balik lagi mendatangi orang yang sedang sholat nah jadi sahabat ini mengadukan kepada Rasulullah ada orang yang ketika sholat itu dia ragu-ragu dibayang-bayangi seakan-akan dia itu batal nah ini juga peran dari setan peran dari setan membuat menggoda manusia itu seakan-akan dia batal maka Rasulullah menjawab nah disini Rasulullah memberikan solusi gimana caranya menghadapi kondisi seperti itu yaitu hadisnya ya Rasulullah bersabda nah disini sebetulnya perawinya ini agak ragu-ragu apakah Rasulullah itu mengucapkan kata yan fatilu atau layan shorifu makanya disini ada dua redaksinya tapi kalau di riwayat-riwayat lain ya para perawi lainnya tidak ada keraguan Rasul mengucapkannya layan shorifu walaupun artinya sama ya jangan beranjak artinya jangan membatalkan sholat ya hatta yasma sultan sampai dia mendengar suara maksudnya suara kentut mendengar suara ya mendapati ya atau mencium aroma mencium aromanya kecium nah jadi disini Rasulullah itu memberikan solusi kalau dalam kondisi ragu-ragu seperti itu ya maka yang jadi standarnya jadi patokannya adalah sesuatu yang meyakinkan jadi ada bukti gitu ya ada bukti ada tanda yang meyakinkan secara fisik ya secara fisik yaitu bisa berupa suara kedengeran suaranya ya kalau ada suaranya kedengeran yakin berarti batal kan begitu ya atau ada aromanya yang tercium terhiru berarti itu juga yakin sudah batal kalau tidak ada tanda seperti itu yang meyakinkan berarti gimana sebab ini namanya pemahaman sebaliknya ya Rasulullah kan jangan mengatakan jangan beranjak artinya jangan kamu batalkan sholat kamu sampai kamu mendengar suara atau mencium aroma berarti kalau tidak mendengar suara tidak mencium aroma berarti bagaimana ya lanjutkan sholatnya sebaliknya sebaliknya maka lanjutkan sholatnya artinya kalau tidak ada sesuatu yang meyakinkan yang membatalkan ya kembali kepada asal asalnya bahwa dia itu kan sudah wudhu sesuatu yang meyakinkan bahwa dia sudah wudhu tapi kemudian ragu-ragu apa batal atau tidak kita tulis dulu ya hadisnya selamat 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 ya Pak Hai binan pas Hai iya Pak oke layan soribu ya Hatta ya Smaa Sultan Hai Aoyadzidha Rihad Hai ya Hai Hai halayan soribu Ya Hatta Yasma Sultan Aoyadzidha Rihad Coba diikuti dulu ya Harapnya sambil dihafal Layan syurifu Hatta yasma'a Sautan Awyajida Rihan Barang-barang Satu, dua, tiga Layan syurifu Hatta yasma'a Sautan Awyajida Rihan Artinya Layan syurifu Jangan beranjak Janganlah beranjak Hatta yasma'a Sehingga dia mendengar Sautan Suara Awyajida Mendapati atau mencium Rihan aroma Ya coba di terjemah Layan syurifu Terjemahnya Janganlah beranjak Hatta yasma'a Hingga mendengar Sautan Awyajida Rihan Aroma Siapa yang mau baca Atau yang sudah hafal Atau yang sudah hafal Silahkan Layan syurifu Hatta yasma'a Sautan Awyajida Rihan Artinya Layan syurifu Janganlah beranjak Hatta yasma'a Sehingga mendengar Awyajida Sautan Atau mencium Rihan Aroma Ya bagus Silahkan yang lain Saya bagus Ada Ada lagi yang lain Silahkan bisa jadi Layan syurifu Hatta yasma'a Sautan Awyajida Rihan Janganlah beranjak Sehingga Mendengar Suara Atau Pencium Ya Pak Mansur Layan syurifu Hatta yasma'a Sautan Awyajida Rihan Jangan beranjak Sehingga Mendengar Suara Atau Mencium Rihan Aroma Ya bagus Eh Silahkan Pak Isha Bagus Layan syurifu Hatta yasma'a Sautan Awyajida Lihat Jangan beranjak Hat Sehingga Mendengar Sautan Suara Awyajida Hatta Sautan Barang-barang Satu Dua Tiga Layan syurifu Hatta yasma'a Sautan Awyajida Rihan Artinya Ini menunjukkan Bahwa Sebagai teladan Kalau kita Ada Permasalahan Agama Yang belum Kita ketahui Tidak boleh Diam Bertanya Karena Soal agama Itu kan Soal yang Sangat penting Kadang-kadang Kita abai Kita Tidak Tidak Bertanya Padahal Kita Disuruh Tanyalah Kepada Orang Yang Berilmu Jika Kalian Tidak Ketahui Dalam Urusan Dunia Kita Mencari Ilmu Bagi Urusan Akhirat Yang Lebih Penting Makanya Ini Mendorong Kita Agar Bersemangat Mencari Para Sahabat Mereka Banyak Bertanya Kepada Rasul Maka Di Quran Juga Ada Disebutkan Mereka Bertanya Kepadamu Begitu Termasuk Dalam Hadis Ini Dan Rasul Memberikan Jawaban Yang Jawaban Itu Singkat Ringkas Dan Makanya Mudah Dihafal Ini Disebutnya Jawami Ulkalim Rasul Itu Kata-katanya Ringkas Tapi Mundal Tapi Kandungannya Sangat Lengkap Cukup Memberikan Solusi Jawaban Nah Dari Hadis Ini Diambillah Kaidah Oleh Para Ulama Yaitu Bahkan Menjadi Kaidah Yang Besar Kaidah Besar Menjadi Kaidah Kaidah Fikih Di dalam Kaidah Kaidah Fikih Ada Lima Kaidah Besar Lima Kaidah Besar Di antaranya Kan Segala Sesuatu Tergantung Niat Nah Kemudian Di antaranya Juga Yang Ini Al Yakin La Yazulu Bisyaki Sesuatu Yang Yakin Itu Tidak Bisa Dihilangkan Dengan Sesuatu Yang Ragu Ragu Jadi Kalau Ada Keragu Raguan Maka Itu Tidak Bisa Menguburkan Sesuatu Yang Sudah Diakini Seperti Dalam Hal Ini Contohnya Ini Kan Ketika Orang Shorat Dia Yakin Sudah Wudhu Sudah Wudhu Kan Yakin Tapi Kemudian Ragu Ragu Apakah Dia Batal Atau Tidak Ragu Ragu Batal Atau Tidak Itu Tidak Menguburkan Sesuatu Yang Sudah Yakin Yaitu Sudah Wudhu Makanya Ketika Ragu Ragu Seperti Itu Dia Tidak Anggap Tidak Batal Sampai Dia Yakin Benar Benar Batal Makanya Bukti Yakin Rasul Memberikan Contoh Dengan Hal Yang Secara Fisik Yang Meyakinkan Mendengar Suara Atau Mencium Aroma Itu Kan Adalah Sesuatu Yang Meyakinkan Jadi Ini Menjadi Kaedah Kaedah Ini Bisa Diterapkan Dalam Berbagai Hukum Dalam Berbagai Hukum Fikir Ini Dipakai Sesuatu Yang Yakin Tidak Bisa Digugurkan Dengan Sesuatu Yang Ragu Ragu Makanya Kalau Sebaliknya Misalnya Ragu Ragu Apakah Sudah Wudhu Atau Belum Berarti Sebelumnya Secara Asal Orang Belum Berwudhu Tapi Ragu Apakah Wudhu Atau Belum Maka Dianggap Belum Berwudhu Karena Ragu Ragu Berwudh Ragu Ragu Jadi Diambil Sesuatu Yang Yakin Misalnya Ragu Ragu Sholat Apakah Tiga Rokat Atau Empat Rokat Maka Yang Diambil Yang Yakin Tiga Yakin Yang Lebih Sedikit Jadi Diambil Sesuatu Yang Meyakinkannya Ini Gitu Allah Kalau ada Yang Ditanyakan Misalkan Ya Kalau Di dalam Hadis Kini Jangan Beranjak Sehingga Mendengar Suara Atau Insum Aroma Terdengar 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 Tapi Di hadis yang lain Kusun Apa Namanya Ini Salah Satu Gambaran Saja Jadi Rasul Bukan Berarti Membatasi Harus Didengar Harus Tercium Artinya Maksudnya Yakin Orang Itu Batal Nah Makanya Ketika Orang Misalnya Dia Yakin Apa Namanya Keluar Angin Walaupun Tidak Tercium Aromanya Maka Itu Batal Artinya Dia Yakin Batal Ini Hanya Salah Satu Gambarannya Saja Tidak Harus Seperti Ini Jadi Maksud Dari Hadis Ini Orang Tersebut Itu Yakin Akan Kebatalannya Itu Bukan Harus Terdengar Suaranya Apalagi Biasanya Orang Tidak Mau Mengeraskan Buang Angin Karena Malu Sedang Salat Berjama Artinya Maksudnya Yang Penting Dia Yakin Yakin Batal Silahkan Kalau Ada Yang Ya Memang Ada Para Ulama Berbeda Pendapat Dalam Hal Perkenaan Dengan Tidur Itu Yang Jelas Sebetulnya Tidurnya Sendiri Secara Asal Tidak Membatalkan Tapi Dia Itu Karena Orang Yang Tidur Itu Tidak Sadar Berhadas Keluar Angin Begitu Ya Makanya Para Ulama Membuat Batasan 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 Bagaimana Tidur Yang Orang Tidak Sadar Tidak Sadar Akan Keluar Nah Makanya Tidak Semua Tidur Bisa Membatalkan Kalau Tidurnya Tidak Apa Namanya Tidak Nyenyak Atau Tidak Berat Ringan Tidurnya Ringan Tidur Berat Itu Patokannya Adalah Hilang Kesadaran Patokannya Itu Sebetulnya Ini Diantara Para Ulama Yang Memberikan Patokan Jadi Kalau Tidurnya Itu Hilang Kesadaran Artinya Dia Tidak Sadar Nanti Keluar Berhadas Sehingga Itu Dianggap Membatalkan Wudhu Tapi Kalau Tidurnya Itu Tidak Hilang Kesadaran Masih Ada Kesadaran Maka Itu Tidak Membatalkan Wudhu Makanya Ada Riwayat Hadis Yang Menyebutkan Ketika Para Sahabat Nunggu Sholat Isa Itu Sampai Tertidur Sampai Tertidur Dan Mereka Kemudian Sholat Tanpa Berwudhu Artinya Nah Maka Para Ulama Membuat Batasan Diantara Yang Bisa Kita Pegang Adalah Tidur Yang Membuat Orang Tidak Sadar Nah Itu Baru Membatalkan Contoh Tidak Sadar Itu Para Ulama Kedika Di Jaman Itu Apa Namanya Misalnya Ada Kayak Kalau Orang Megang Tasbih Tasbih Jatuh Tidak Sadar Atau Ketika Pegang HP Hapinya Jatuh Tidak Sadar Atau Kalau Zaman Dulu Itu Karena Dinding Itu Sedikit Terbatas Atau Tiang Tiang Itu Mereka Sambil Bersandar Mereka Membawa Sendiri Untuk Seperti Bantal Untuk Menyangga Si Bantal Penyangganya Jatuh Tidak Sadar Tidak Sadar Jadi Patokannya Adalah Tidurnya Membuat Tidak Sadar Begitu Jadi Gimana Kalau Tidurnya Tidurnya Tidak Salah Dia Keluar Angin Samping Orang Dutup Mendengar Dia Keluar Angin Ters Ya Saksinya Saksi Yang Mendengar Itu Bisa bisa dijadikan ini potokannya Hai kalau ini kan masalah ikut aja ya jadi gimana kalau Hai yang kencing dan berdasarkan dari pesakit karena kencing itu enggak terasa misalnya karena penyakit baik satu rumah lagi kalau misalkan kena kejuruh ada yang keluar kecil gimana ya tapi itu ya memang sakit orangnya gitu nah kalau untuk yang punya penyakit Pak penyakit apa itu namanya ya eh jadi keluar terus ke air kunci maka itu termasuk sesuatu yang ujur dibolehkan oleh serihani toleransi makdur gitu ya kalau dalam kondisi sakit makanya kalau terus-terusan ya kalau terus-terusan makanya kan sholatnya pun itu diakhirkan antara zuhur dengan asar jadi zuhurnya itu diakhirkan mendekati waktu asar sehingga nanti setelah selesai zuhur itu kan nyamung ke asar dekat itu bisa dijama bagi orang yang punya penyakit seperti itu begitu juga maghrib ke isya ini sama hukumnya dengan wanita yang istihaduh darah istihaduh itu darah penyakit yang keluar terus gitu jadi secara asal memang itu kan membatalkan tapi karena kondisinya darurat karena penyakit itu yang terus menerus itu tidak pernah berhenti maka syariat memberikan kelonggaran ya karena kan syariat ini prinsipnya itu memudahkan ya tidak memberatkan ya tidak memberatkan maka disiasati tadi seperti itu jadi di akhir waktu zuhur misalnya lalu asarnya di awal waktu tapi tetap di waktu masing-masing gitu di waktu sholat zuhur tapi akhir sholat asar di waktu asar tapi di awal gitu sehingga nyambung ya tidak dan jedaannya tidak terlalu lama wudhunya pun jangan lama gitu maksudnya bentar sebentar lagi mau sholat baru wudhu gitu supaya tadi waktu singkatnya sholatnya itu tidak ada jeda waktu yang lama karena tadi akan keluar lagi kan gitu air gencingnya atau darahnya akan keluar nah ketika di salah-salah kita sudah berusaha seperti itu ketika di salah-salah sholat ternyata keluar itu enggak masalah tidak membatalkan ya keluar air kencing atau keluar darah itu tidak membatalkan sampai selesai sholat kalau memang benar-benar penyakit di siasati ya di siasati dia di siasati gitu cara menyadarkan orang itu tempat tapi dia nggak sadar dimana cara orang nggak sadar sedang lupa kan kita mendengar tapi dia nggak pernah ajak sebelah kan hmm ya ngasih tau orang itu ya yang batal itu ya gimana ya secara ini waktu dia sedang sholat yang mendengar juga sedang sholat ya itu nggak ya nggak bisa paling nanti setelah selesai sholat aja kasih tau kalau sedang sholat kan nggak bisa ngasih tau malah dia jadi batal sholatnya kan sholatnya malah jadi batal jadi selesai dulu sholat nah nanti setelah selesai sholat orang yang tadi kentut atau bisa jadi nggak ngaku lagi gitu kan kalau memang dia ngaku diingatkan kan tadi kentut misalnya ternyata dia menyadari ya dia harus mengulang lagi sholat ya karena itu syarat jadi kalau kalau pun lupa ya ketika ingat harus diulang lagi karena tidak sah sholat kan hadisnya yang pertama itu tidak diterima sholat orang yang berada sampai dia berhudu gitu selama ingat harus diganti kecuali kalau nggak pernah ingat sampai hari kiamat sampai sampai meninggal nggak ingat-ingat ya sudah itu berarti di maafkan toleransi begitu ya cukup ya 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 tadi kata dilebihkan disitu istiab itu artinya untuk supaya tercakup semua ya terbatu semua satu dua tiga kali ya tiga kali maksimal maksimalnya tiga kali jadi maksudnya kayak itu disebutnya isbag ya isbagul wudhu jadi betul-betul sempurna semua anggota badan itu kena nah bagaimana cara supaya kena semua penuh semua misalnya mencuci wajah bagaimana caranya supaya full penuh otomatis dilebihkan sampai ke kepala gitu gitu karena tidak mungkin bisa mencuci wajah secara sempurna kalau tidak terkena sedikit bagian dari kepala berarti kan melebih jadi melebih sedikit karena kalau terlalu pas itu sulit nggak akan bisa terlalu pas gitu wajah aja nggak akan bisa makanya dia harus dilebihkan ya terkena kepada anggota lain gitu ya yang ada di sisi-sisinya nah itu mungkin makna dilebihkan isbag itu agar semuanya terkena nah cuman kalau untuk jumlah mencuci nya ya maksimal tiga kali tidak boleh lebih makanya ada hadis yang menyebutkan siapa yang lebih dari tiga kali itu dia joli gitu karena termasuk mubazir gitu berlebihan dalam penggunaan air kalau satu kali mah boleh boleh minimal kan sekali ya cuman tadi harus mencakup secara penuh sekali itu yang tidak boleh dilebihkan itu jumlahnya jumlahnya anggotanya gitu kalau anggota kan ada yang kumitnya tidak terbasu harus diulangi ya betul kalau membasuhnya justru ya harus lebih gitu sedikit supaya sempurna makanya kan rasul juga ketika mencuci tangan ya sampai ke ini tangan lengan ini bagian atas jadi melewati siku tidak hanya pas siku saja tapi lewat ya hatta asro'a fil adun ya sampai rasul itu masuk ke adun adun itu lengan atas ya lengan ini yang apa namanya dengan otot ini itu adun jadi tidak tidak pas sekali gitu jadi lebih dilebihkan sedikit gitu ya Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih